Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Moluska adalah salah satu film yang menakjubkan dan beragam dalam dunia hewan. Film ini mencakup berbagai makhluk yang sering kita kenal, seperti siput, kerang, gurita, dan keong. Namun, moluska juga mencakup spesies-spesies yang mungkin kurang kita kenal, seperti moluska laut dalam yang hidup di dasar samudera yang gelap dan misterius. Keberagaman dalam bentuk, ukuran, dan lingkungan hidup membuat moluska menjadi subjek penelitian yang menarik dalam biologi dan ilmu kelautan. Dalam paragraf ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang karakteristik, adaptasi, dan peran penting moluska dalam ekosistem laut dan darat. Moluska adalah salah satu film dalam kerajaan hewan yang didefinisikan oleh berbagai ciri-ciri khas. Ini adalah kelompok hewan yang sangat beragam, mencakup sekitar 100 ribu spesies yang ditemukan di berbagai lingkungan, baik di darat maupun di perairan, untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang film moluska. Mari kita bahas beberapa karakteristik utama dan contoh-contoh spesies yang termasuk dalam kelompok ini. Karakteristik utama moluska Cangkang, salah satu ciri khas moluska, adalah keberadaan cangkang eksternal meskipun tidak semua moluska memiliki cangkang. Banyak di antaranya memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung tubuh mereka. Beberapa moluska memiliki cangkang keras, seperti siput dan kerang, sementara yang lain memiliki cangkang yang lembut atau bahkan tidak memiliki cangkang sama sekali. Seperti gurita, kaki, moluska umumnya memiliki kaki, struktur otot yang digunakan untuk pergerakan, bentuk, dan fungsi kaki dapat sangat bervariasi antara spesies. Misalnya, gurita memiliki kaki yang sangat fleksibel yang digunakan untuk berenang. Sedangkan siput memiliki kaki yang digunakan untuk merayap, radula. Moluska umumnya memiliki struktur khusus yang disebut radula, yang merupakan lidah berduri. Radula digunakan untuk menggarap makanan, seperti mengikis tanaman laut atau mencabik-cabik jaringan makanan. Simetri bilateral Moluska memiliki simetri bilateral, yang berarti tubuh mereka memiliki dua sisi yang sama jika dibagi menjadi dua bagian simetris. Ini adalah salah satu ciri utama hewan, sistem pencernaan. Moluska memiliki sistem pencernaan lengkap dengan mulut, kerongkongan, perut, dan anus. Mereka adalah hewan karnivora, herbivora, atau onevora, tergantung pada spesiesnya, sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi moluska adalah sistem terbuka, yang berarti darah mereka mengalir bebas di dalam rongga tubuh mereka, dan bukan dalam pembuluh darah tertutup seperti, pada vertebrata sistem ekskresi. Moluska memiliki organ ekskresi, seperti ginjal, yang membantu dalam menghilangkan limbah dari tubuh. Klasifikasi moluska Film moluska dibagi menjadi beberapa kelas utama, yang termasuk gastropoda. Kelas ini mencakup spesies-spesies seperti siput, keong, dan kerang. Mereka memiliki cangkang spiral, dan tubuh yang umumnya terlihat seperti memanjang, bivalvia. Kelas ini mencakup kerang, tiram, dan spesies lain yang memiliki cangkang berbentuk dua bagian yang bisa dibuka dan ditutup. Mereka umumnya hidup di perairan. Cephalopoda Kelas ini mencakup gurita, kumicumi, dan sotong. Moluska dalam kelas ini memiliki kaki yang lebih canggih dan berkembang, yang digunakan untuk berburu dan berenang. Polipopletophora, dikenal sebagai moluska bertubuh datar. Kelas ini mencakup citon. Hewan yang memiliki cangkang berbentuk piringan-piringan yang melapisi tubuh mereka, staphopoda. Kelas ini mencakup hewan-hewan seperti tussel yang hidup di dalam pasir laut dan memiliki cangkang kerujut, monopletophora. Kelas ini mencakup hewan-hewan yang sering disebut sebagai fosil hidup karena mereka awalnya dianggap punah tetapi ditemukan kembali hidup di dasar laut, peran dalam ekosistem. Moluska memiliki peran yang beragam dalam ekosistem. Beberapa adalah pemakan tumbuhan laut, seperti rumput laut, sementara yang lain adalah pemangsa, memakan plankton, atau invertebrata kecil lainnya, beberapa moluska, seperti siput, juga dapat berperan dalam mengendalikan populasi tumbuhan laut dengan memakan alga. Selain itu, kerang dan tiram dianggap sebagai makanan penting dalam banyak budaya manusia. Moluska adalah contoh yang menarik dari keragaman alam dan adaptasi spesies dalam dunia hewan. Mereka dapat ditemukan di hampir semua ekosistem perairan dan beberapa di darat. Dan perannya dalam rantai makanan dan ekosistem sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Makanan moluska sangat bervariasi tergantung pada jenis dan spesiesnya. Berikut adalah beberapa contoh makanan umum yang dikonsumsi oleh berbagai jenis moluska. Tumbuhan laut Banyak moluska seperti kerang, tiram, dan kerang laut adalah pemakan tumbuhan laut. Mereka memakan alga dan plankton yang terdapat di lingkungan perairan mereka. Organisum laut kecil Beberapa moluska seperti siput laut Memakan organisum laut kecil seperti mikroorganisme, siput kecil, dan cacing laut. Jaringan hewan lain Moluska karnifora Seperti gurita Kumicumi, dan sotong Memangsa ikan kecil Udang, dan hewan laut lainnya Gurita terkenal dengan kecerdasan mereka dalam berburu dan memakan mangsa. Partikel makanan Beberapa moluska seperti beberapa jenis siput darah. Makan dengan mengunyah partikel makanan yang mereka temukan di permukaan tanah, seperti tanaman, daun, dan kayu yang membusuk, mikroorganisme, beberapa spesies moluska yang lebih kecil, seperti hewan bertubuh datar atau siput dar tawar. Dapat memakan mikroorganisme, seperti bakteri dan alga yang mereka temukan di air atau tanah makanan manusia, beberapa jenis moluska, seperti kerang, tirang, dan cumi-cumi, adalah makanan yang penting dalam berbagai budaya manusia di seluruh dunia. Mereka diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti sup, pasta, dan hidangan laut lainnya. Perlu diingat bahwa makanan moluska sangat bervariasi berdasarkan spesies dan habitatnya beberapa moluska adalah pemakan filter yang menyaring partikel makanan dari air. Sementara yang lain adalah pemangsa yang aktif berburu mangsa mereka. Selain itu, moluska sering memiliki peran penting dalam rantai makanan laut dan ekosistem perairan. Baik sebagai pemakan atau sebagai sumber makanan bagi hewan lain dalam ekosistem. Moluska dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, baik di darat maupun di perairan. Berikut adalah beberapa habitat umum di mana moluska dapat ditemukan perairan laut. Banyak spesies moluska, seperti kerang, tiram, dan gurita, hidup di perairan laut. Mereka bisa ditemukan di berbagai lingkungan laut, termasuk perairan dalam, terumbu karang, pantai pasir, dan perairan dangkal, perairan tawar, moluska seperti siput air tawar, dan rempah-rempah sering ditemukan di sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka hidup di bawah air atau di sekitar air tergantung pada spesiesnya. Hutan dan daratan, beberapa moluska darat, seperti siput darat, kaung darat, dan citon, hidup di hutan, padang rumput, dan lingkungan darat lainnya. Mereka biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang lembab seperti bawah dedaunan atau batu lingkungan terstrial. Beberapa spesies moluska darat, seperti siput hutan, yang hidup di hutan-hutan tropis, dan siput padang rumput, yang biasa di daerah berumput, dapat ditemukan di berbagai habitat darat. Perairan payau, beberapa jenis moluska hidup di perairan payau, seperti estuari, dan laguna, contohnya adalah beberapa spesies siput dan kerang yang dapat menghuni zona transisi antara air tawar dan air laute. Lingkungan laut dalam Meskipun jarang terlihat, beberapa moluska hidup di lingkungan laut dalam yang sangat dalam, di mana tekanan air sangat tinggi. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup dalam kondisi ini. Kolam air garam Beberapa spesies siput dan moluska lainnya dapat ditemukan di kolam air garam yang terbentuk oleh air laut yang tertinggal setelah pasang surut habitat geotermal di beberapa habitat geotermal, seperti mata air panas bawah laut. Anda dapat menemukan moluska unik yang hidup di lingkungan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, seperti siput yang hidup di perairan panas dan asam. Moluska telah mengembangkan beragam adaptasi untuk hidup. Di berbagai habitat ini, beberapa di antaranya telah mengembangkan cara untuk melindungi diri dari pemangsa, sedangkan yang lain telah beradaptasi untuk mencari makanan di lingkungan tertentu. Habitat moluska adalah salah satu contoh keragaman ekologi dan adaptasi dalam dunia hewan. Moluska adalah film yang penuh dengan spesies yang menarik dan unik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang moluska. Siput bertanduk Beberapa jenis siput laut memiliki tanduk yang menonjol di kepala mereka. Tanduk-tanduk ini digunakan untuk mencari makanan dan berfungsi sebagai indera penciuman yang sensitif. Gurita cerdas Gurita adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia laute. Mereka memiliki sistem saraf kompleks dan mampu memecahkan teka-teki untuk mendapatkan makanan. Kecepatan siput Meskipun terkenal lambat, beberapa siput darat dapat berlari dengan kecepatan yang cukup mengesankan. Siput darat tercepat, seperti siput tanah Afrika, dapat mencapai kecepatan hingga 1 inci per detik. Siput carnivora Sebagian besar siput adalah herbivora, tetapi ada beberapa spesies yang makan daging. Contohnya, ada siput laut yang memangsa ikan yang mati dan bahkan kerang laut lainnya rekam hidup yang panjang. Beberapa kerang laut dan moluska lainnya dapat hidup selama beberapa dekada. Kerang artika misalnya dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun. Kerang mutiara Kerang mutiara menghasilkan mutiara dengan mengeluarkan lapisan pelindung pada benda asing seperti pasir atau kerang yang masuk ke dalam cangkang mereka. Proses ini memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menghasilkan mutiara berukuran besar. Chiton Chiton, fosil hidup Chiton juga dikenal sebagai moluska bertubuh datar. Adalah contoh fosil hidup yang pernah dianggap punah. Mereka memiliki cangkang yang terdiri dari beberapa piringan dan ditemukan hidup di dasar laut. Moluska laut dalam Beberapa spesies moluska hidup di dasar laut yang sangat dalam, di mana tekanan sangat tinggi dan cahaya matahari tidak mencapai. Mereka telah mengembangkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup dalam kondisi ini. Kerang bivalvia Kerang adalah salah satu jenis moluska yang memiliki kemampuan untuk membersihkan air. Mereka makan dengan menyaring partikel makanan dari air sehingga dapat membantu menjaga kualitas air di habitat mereka. Kemampuan Regenerasi Beberapa spesies moluska memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka dapat tumbuh kembali bagian tubuh yang hilang, seperti lengan atau cangkang, dalam beberapa situasi. Fakta-fakta ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari keragaman dan keunikan dunia moluska. Mereka adalah hewan yang menarik dan memiliki peran penting dalam ekos STM laut dan darat. Moleska terbesar yang pernah ditemukan adalah sejenis gurita raksasa yang dikenal sebagai gurita kolosal mesonsutertis hamiltoni. Gurita kolosal adalah salah satu spesies gurita terbesar yang dikenal dan mereka hidup di perairan laut dalam, terutama di samudera selatan dan samudera atlantik selatan. Beberapa fakta tentang gurita kolosal Ukuran Gurita kolosal bisa mencapai ukuran yang sangat besar. Panjang tubuhnya dapat mencapai sekitar 4 hingga 5 meter, dengan lengan-lengan yang dapat mencapai lebih dari 9 meter, dengan lengan terpanjang yang pernah tercatat mencapai sekitar 14 meter. Beratnya bisa mencapai sekitar 495 kilogram. Ciri khas, gurita kolosal memiliki mata yang besar dan tubuh yang merunci. Mereka memiliki cangkampan yang besar dan lengan-lengan yang dilengkapi dengan cuplikan-cuplikan bergerigi yang kuat yang digunakan untuk berburu mangsa. Makanen, gurita kolosal adalah pemangsa aktif dan memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan dan moluska lain. Mereka menggunakan tentakal panjang mereka untuk menangkap mangsa, dan mereka juga memiliki paruh yang kuat untuk menggigit dan merobek dageng. Habitat, gurita kolosal hidup di kedalaman laut yang sangat dalam. Biasanya antara 1000 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut, mereka ditemukan di perairan dingin dan dalam, yang membuat penelitian mereka menjadi sulit karena sulitnya mencapai kedalaman tersebut. Gurita kolosal adalah salah satu makhluk paling misterius di lautan dalam, dan pengetahuan tentang spesies ini masih terbatas dengan ukuran yang sangat besar dan habitat yang sulit dijangkau. Mereka merupakan contoh yang menarik dari adaptasi yang diperlukan untuk bertahan di lingkungan ekstrem di dasar laut. Moluska terkecil adalah spesies siput yang hidup di perairan tawar, yaitu Leptacatina simseni yang juga dikenal dengan nama Siput planaria. Siput ini sangat kecil dan mempunyai ukuran yang sangat mungil dengan cangkang yang hanya mencapai sekitar 1 hingga 2 mm. Meskipun ukurannya kecil, siput planaria ini memiliki cangkang yang khas dan seringkali memperoleh perhatian karena ukurannya yang sangat kecil. Mereka umumnya hidup di air tawar, dan habitat mereka dapat mencakup berbagai perairan, seperti sungai kecil, kolang, dan rawa-rawa. Siput planaria ini memakan bahan organik dan mikroorganisi yang ditemukan di air tawar tempat mereka tinggal. Kehidupan mereka di lingkuman air tawar sering menjadi bagian penting dalam rantai makanan di ekosistem perairan. Moluska dengan keragaman luar biasa di antara spesiesnya adalah salah satu kelompok hewan yang penuh dengan keunikan dan adaptasi menarik. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, baik di perairan laut, tawar, maupun di daratan. Moluska memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemakan, pemangsa, dan penyaring, serta mereka memiliki sejarah evolusi yang kaya dan menarika. Keberadaan mereka, mulai dari siput kecil yang melata di hutan hujan hingga gurita raksasa yang berenang di dasar laut yang dalam, adalah salah satu aspek rajaiban kehidupan di planet kita. Mereka juga memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana beragamnya bentuk kehidupan dapat beradaptasi untuk bertahan dalam berbagai lingkungan yang berbeda, sebagai contoh yang hidup tentang keberagaman alang dan adaptasi. Moluska terus menginspirasi ilmuwan dan pecinta alam untuk memahami dan melindungi keragaman kehidupan di planet ini. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Dunia Ajaib Kehidupan Fauna.